Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Nyari Solusi Oke buat teman-teman Mungkin Liat video saya sebelumnya ya Saya menjelaskan sedikit Tentang apa yang saya lakuin Selama saya nganggur di Korea Jadi Coba cari kesibukan Yang semoga bisa jadi Penghasilan di Saya kedepannya Jadi sempat saya Nonton-nonton Youtube Nonton-nonton TikTok dan lain-lain Saya coba praktekin Beberapa hal yang Saya belum bisa bilang kalau ini sudah Menghasilkan jadi ini belum menghasilkan Karena baru banget cuma Disini saya pengen Ngasih tau ke teman-teman tentang prosesnya Jadi Seperti apa Prosesnya Mungkin ada yang lebih Mungkin Apa ya Mungkin ada video-video yang Menjelaskan juga Banyak sih pasti Cuma Mungkin Ada yang lebih suka dengan Penjelasan saya Kan saya gak tau juga ya Siapa tau Lebih 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 Paham mungkin Kalau diajarin saya Semoga lebih Paham lah ya Jadi Ini saya Hari ini Mau ngasih tau tentang Ketika saya Bikin Blog 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 ini gratis Jadi Nanti Website yang Akan dibuat Itu nanti Belakangnya ada Blogspot.com Itu berarti Gratisan Jadi Teman-teman bisa Mulai dari situ Karena Gratis ya Jadi Teman-teman suka Cukup Buka blogger.com Nanti daftar disitu Itu Pakai Akun Gmail Jadi nanti Setelah akun Gmail Nanti Daftar ini Saya gak bisa Ngasih tau Daftarnya ya Cuma Saya disini Pengen ngasih tau Teman-teman Tentang Prakteknya Untuk Bikin artikel Jadi Mungkin Teman-teman Kurang pintar Merangkai kata Membuat artikel Yang mungkin Pengen Buat Pengen buat blog Tapi Gak bisa Bikin artikel Gitu Gak Kurang pintar Ngetik Atau gimana Gitu Itu Gak masalah Jadi Saya pun Seperti itu Saya gak bisa Apa ya Bikin Bikin-bikin Artikel Sebenernya Saya Gak jago Cuma Setelah Saya nonton Mengikuti Perkembangan Zaman Mengikuti Youtube Jadi Ada yang namanya ChatGPT Itu Dia orangnya Baik banget ChatGPT Jadi Dia di Kita suruh Itu Mau Jadi Cuma Yang Yang bisa Dikerjain itu Hal-hal Yang Seputaran Tentang Tulisan Tulisan Namanya juga ChatGPT Jadi Dia membantunya Haya Lewat chat Jadi Banyak banget Apa namanya Fungsinya Jadi Inilah ChatGPT Nah Ini Salah satu Artikel Ini Artikel ini Nah Jadi Di Blog saya Ini Yang buat Artikel itu Si ChatGPT Jadi Yang namanya Blog Terus Kayak Youtube Itu kan Kita harus Sering-sering posting Harus rajin Cuma Kalau Yang namanya Manusia Itu Pasti ada Bosannya Terus ada Malesnya Gitu kan Saya juga Seperti itu Gitu loh Jadi Kadang Aduh Males banget Pikir artikel Harus mikir ini Harus mikir kalimatnya Seperti apa Terus nanti Isinya Apa aja Itu kan Kadang males Nah Sekarang Sudah ada ChatGPT Itu Membuat Saya Merasa Sudah gak ada Alasan lagi Gitu loh Buat males-malesan Jadi Udah ada yang otomatis Gitu loh Tinggal nyuruh aja Gitu Jadi Nah Seperti ini Jadi ini Ini website saya Jadi Blog saya ini Tentang resep-resep makanannya Namanya Dapur Kelsa Jadi Dapur Kelsa Dot blogspot Dot com Nah Jadi Temen-temen Bisa mampir kesini Disini udah ada Sekitar 17 artikel Nah Ini yang bikin Bukan saya Artikelnya Yang bikin ChatGPT ya Nah Ini dia Nah Ini contohnya Ini salah satu ini Nih Saya baru aja Nyuruh dia Ini Buatkan Saya artikel menarik Yang mengandung Keyword optimal Untuk SEO Tentang resep Alasannya Dan cara membuatnya Saya Saya pernah Bikin alasannya Saya Cuma Saya gak Gak inget resepnya Tapi Dia tahu Tanya aja sama dia Bikin Suruh dia yang nyuruh Eh Bukisnya Kita suruh dia Bikin artikelnya Yang tentang resep Resetnya Dan dia Alhamdulillah Tahu Ini karena Ada Koneksi error Jadinya merah Ini saya Coba Regenerate Respon Nah Jadi ketika Saya nyuruh dia Sesuatu Tanya kayak gini Ini Akan Butuh Beberapa Waktulah Untuk dia Regenerate Memberikan Jawabannya Nah Ini sudah Mulai Ngetik Jadi Dia yang mungkin Artikel gitu Kita tinggal tunggu saja Nanti Kalau sudah jadi Itu kan Yang namanya Artikel kan Biasanya Butuh gambar ya Saya Karena saya Gak bisa Memfoto Semua Resep Yang akan Saya buat Saya ketemu lagi Orang yang baik lagi Namanya Meet Journey Meet Journey Ini Cuma Sayangnya Ini Gak gratis Gak gratis Ya gratis Cuma Berapa Yang gratis Itu Cuma Berapa Kali Setelah Itu Bayar Tapi Menurut saya Ini Cukup Murah Ada yang Versi Basic Atau Standard Itu Satu Bulan Itu Cuma Bakal Bakal Bisa Dapat 200 Gambar Dari Mid Journey Selama Satu Bulan Dengan Bayar Sama 150 Ribu Ya Menurut saya Murah Kalau Dibagi 200 Berarti Sekitar 7500 Satu gambar 7500 Ya Sekitar Sekitu Sih 7500 Atau 750 Ya Sekitar Yang Segitulah Yang Murah Banget Gitu Mana Ada Orang Suruh Gambar Itu Dibayar Gitu Ya Mungkin Kalau 7500 Mungkin Masih Ada Yang Mau Cuma Kan Otomatis Kita Beli Kalau Saya Ini Kan Blok Tentang Makanan Jadi Masa Ya Buat Beli Makanannya Sudah Kurang Sedangkan Habis Itu Difoto Cuma Bayar 7500 Siapa Yang Mau Nah Ini Dari Cet GPT Ini Selain Dia Itu Apa Namanya Berbayar Dan Ini Hanya Bisa Dipakai Lewat Discord Jadi Mungkin Teman Teman Yang Belum Tahu Discord Itu Mungkin Agak Bakalan Kesusahan Ya Jadi Ini Perlu Apa Namanya Kayak Ada Kayak Promnya Gitu Prom Itu Apa Ya Kayak Kata Perintah Itu Jadi Ya Gampang Sebenarnya Cuma Teman Teman Harus Punya Discord Dulu Terus Nanti Daftar Terus Bayar Jadi Ini Salah Satu Gambar Yang Saya Hasilkan Dari Chat GPT Eh Mid Journey Jadi Ini Ini Yang Saya Masukkan Ke Apa Namanya Kaos Nanti Ini Saya Bahas Di Video Selanjutnya Ini Saya Pengen Bahas Yang Tentang Blog Ini Dulu Nah Ini Kok Error Lagi Internet Ini Sudah Lumayan Keluar Coba Ini Saya Kopi Ini Kadang Kayak Gini Jadi Karena Sudah Banyak Yang Tahu Tentang CGPT Sebanyak Yang Pakai Jadinya Kadang Error Seperti Ini Cuma Kalau Pas Lagi Lancar Ya Lancar Aja Sih Ini Jadi Saya Coba Kasih Sample Satu Jadi Bikin Gini Saya Bikin Gambar Rasanya Jadi Ini Pakai Bitjourney Ini Imagine Terus Prom Ini Terus Ketik Aja Saya Tinggal Copy Aja Disini Sudah Menyiap Gambar Rasanya Nah Dari Sini Kita Tunggu Aja Dari Ininya Jadi GPT Jadi Seperti Itu Teman Teman Jadi Saya Bikin Artikelnya Pakai Chat GPT Terus Gambarnya Pakai Midjourney Jadi Kalau Misalnya Saya Sendiri Yang Ngerjain Semuanya Itu Bakalan Butuh Waktu Lama Banget Kayak Ya Otomatis Kan Kalau Misalnya Untuk Foto Makanannya Saya Harus Beli Makanannya Dulu Harus Modal Lagi Sedangkan Saya Di Korea Lebih Mahal Harganya Jadi Mudahnya Lebih Banyak Lagi Terus Kalau Misalnya Saya Membayar Menggambar Maksud saya Misalkun Saya Menggambar Mendesain Itu Bakalan Butuh Waktu Yang Lebih Lama Lagi Nah Ini Sudah 5 Menit Sudah Sudah Jadi Artikel 5 Menit Gambarnya 5 Menit Itu Satu Postingan Blog Itu Gak Sampai 10 Menit Sudah Dapat Satu Postingan Blog Jadi Enak Banget Jadi Bisa Teman Teman Manfaatin Cuma Dari Sini Pun Gak Ada Jaminan Akan Menghasilkan Uang Jadi Disini Pun Saya Tadi Saya Baru Aja Maka Jasanya Orang Untuk Mengedit Blog Saya Karena Saya Memang Awam Masih Awam Jadi Saya Tidak Begitu Tahu Tentang Blogging Website Ya Sempat Pernah Dulu Kerja Bikinin Landing Page Gitu Cuma Gampang Ya Pakai Apa Namanya Pakai WordPress Itu Ada Elementor Elementor Itu Ini 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 Blog Blog Spot Gratisan Terus Saya Kemarin Beli Tema Cukup Cukup Mahal 300 Cuma Saya Senang Temanya Jadi Ini Blog Yang Saya Pake Tema Yang Saya Beli Terus Ada Beberapa Masalah Saya Coba Benerin Saya Benerin Itu Coba Tanya Tanya Sama CGPT Dia Tahu Misalnya Saya Ada Masalah Disini Misalnya Habis Itu Saya Copy Kodenya HTML Ke Si CGPT Ini Sempat Saya Tanya Disini Jadi Saya Sempat Tanya Ini Kalau Buat Kayak Gini Kodenya Itu Apa Nanti Dia Dibuatin Terus Saya Bilang Coba Berikan Contohnya Kalau Nggak Edit Buat Saya Nanti Dia Berikan Kodenya Dia Kasih Kodenya Terus Saya Tinggal Copy Paste Di Temanya Ini Agak Lama Ini Sinusa Set Mata Di Budi Tanya ini enggak tahu kayaknya jaringannya dari di sensitivity memang lagi banyak banget yang pakai karena jam-jam segini ini ini kan jam kurang lebih cepat ya saya bikin video ini jam 11 malam di Korea jadi kurang lebih jam 10 pagi di di Amerika mungkin ya banyak yang pakai jam-jam segini ya di sana karena jam pagi ini memang benar-benar lola banget ya sorry banget ini saya nggak bisa masih tahu cuma ini jadi prosesnya seperti ini saya bikin apa namanya artikelnya pakai cat GPT terus gambarnya saya buat pakai midjourney jadi coba saya masih di praktek ini nanti hasilnya akan saya kasih lihat di teman-teman maksudnya nanti kalau berhasil menghasilkan saya akan kasih lihat ke teman-teman cuma saya yang tadi saya bilang saya memakai jasanya orang untuk edit website saya karena ada masalah itu ya terus saya coba pakai cat GPT tanya-tanya tidak terselesaikan masalahnya karena mungkin harus pakai sentuhan manusia jadi harus pakai pengetahuan manusia jadinya eh nggak selesai masalahnya nah ini saya copy terus saya bayar orang 200.000 buat ngedit blog saya setelah masalah terselesaikan saya tanya-tanya lagi sih ini ada saran nggak buat saya saya kan blogger baru ya saya baru bikin website ini baru pertama kali ini lewat blogspot ini ya jadi gimana sih biar biar nanti menghasilkan gitu katanya ya ya sering-sering aja posting si mas gitu suruh banyakin posting gitu jadi nanti kalau apa namanya bisa ada backlink juga semua saya belum paham ya jadi saya nggak mau jelasin cuma kayaknya tadi katanya backlink itu untuk eh biar orang-orang itu tergiring ke website saya gitu jadi itu saya kurang paham cuma kayaknya itu tujuannya untuk memberikan trafik ke website saya gitu ya kalau nggak salah seperti itu nah ini saya sudah copy di sini terus kan perlu judul juga nih yang menarik ya saya minta aja judulnya sama cat GPT berikan saya beberapa judul menarik dari artikel tersebut nah silahkan oh ya ini saya tinggal upload gambar gambarnya rasanya saya upload di sini nah ini dia oh ini masih besar oh ya kalau di kalau di website itu kalau di kita bisa gambarnya harus kecil ya di bawah 100kb gitu biar biar ringan gitu Bok apa namanya loadingnya itu nah saya compress dulu jadi WEBB karena gambar yang saya hasilkan dari midjourney itu tadi PNG ya PNG PNG BNG BNG WBB ini ringan banget ya formatnya Jadi saya pake like nah ini kontrak jadi semuanya serba otomatis Oh udah oke sekarang saya upload ya nah ini saya upload coba kita lihat judulnya nah ini ada beberapa judul yang sudah disiapkan sama cat GPT resep rasanya sederhana yang enak dan mudah dibuat di rumah cara membuat rasanya yang lezat dan terisi dengan bahan-bahan mudah ditemukan ini kayaknya lebih menarik ada tiga lagi cuma ini aja karena mengandung keyword kayaknya cara membuat rasanya itu sebuah keyword jadi ini saya pasti saya paste saya pasti ini saya copy lagi disini deskripsi ya ini mungkin bukan 100 apa ya ini saya masih awam jadi ini beberapa yang saya pelajari dari YouTube ya ini tadi deskripsinya diisi terus ya kurang lebih seperti itu mungkin yang yang sudah pernah nge-blog terus nonton video ini itu salah itu ya mohon maaf karena saya pembola cuma ini sedikit apa namanya ini cuma praktek saya jadi teman-teman yang mungkin tertarik pingin buat blog sendiri atau website ya jadi tentang apapun misalnya tentang bola gitu yang suka bola itu yang suka nontonin berita-berita bola kenapa nggak bikin website website yang tentang berita-berita bola sendiri gitu loh jadi bisa aja gitu cuma kalau bola sih kayaknya nggak bisa update ya karena CGPT itu tidak real-time jadi datanya itu saya pernah nanya ke CGPT itu sebagian besar datanya sampai tahun 2021 jadi 2002-2023 itu mungkin datanya belum komplit dan gak bisa real-time gitu tapi teman-teman mungkin bisa bikin website tentang apa ya tentang gadget mungkin gadget-gadget tahun-tahun sebelum-sebelumnya gitu misalnya pingin bahas tentang iPhone berapa atau tentang HP-HP lain gitu yang sudah sudah keluar di tahun sebelumnya mungkin sudah ada sih itu nanti bisa minta bikinin artikelnya sama chat GPT terus gambarnya itu saya kalau enggak kalau misalnya saya butuh ilustrasi gitu saya pakainya midjourney tadi itu midjourney ini dia oke teman-temannya data dari sini nah nanti disini ada gambar-gambar yang sudah dibuat gitu ada disimpan disini semua nanti teman-teman bisa download lagi dan ini yang kalau teman-teman subscribe yang bayar jadi gambarnya ini bisa dijual ya kalau nggak salah sih seperti itu cuma kalau yang versi gratis kayaknya nggak bisa deh ya maksudnya ada copyrightnya gitu cuma ini bisa kita pakai lah terus kalau misalnya cari gambar yang gratis misalnya foto gitu teman-teman bisa ke pixelby.com ini ini salah satu gambar yang saya pakai di website ini pixabay atau pexels pexels.com ini juga terus sama unsplash ya jadi ini gratis ini kalau saya lihat di sini lisensi lisensinya itu free to use under the pixabay license no attribution required jadi ya kita pakai aja gitu misalnya kalau mau di-update asalkan nggak dijual ya gambarnya ya itu itu beda lagi kalau misalnya mau dipakai di blog sih kayaknya nggak masalah dan kita nggak perlu nulis misalnya kan biasanya kalau di website-website itu ada disini ada copyright ada tulisannya gitu ya copyright by website-nya itu biasanya gitu kan nah itu kalau kita pakai gambar itu nggak boleh tapi kalau ini kita nggak perlu tulis ini by pixabay itu nggak perlu karena no attribution required jadi tidak perlu attribusi ke website ini jadi yang pertama saya bikin ringkasannya dari video ini yang pertama bisa pakai blogger atau mungkin website WordPress juga bisa cuma kalau yang gratisan pakai blogger blogger ya kalau yang mau mencoba meminimalisir modal yang meminimalisir modal itu pakai blogger itu karena gratis terus untuk artikel pakenya CGPT tapi itu pun gratis itu daftar pakai Google juga bisa saya juga pakai Google sampai sekarang masih bisa pakai dan nggak dipungut biaya sama sekali ya saya ngechat 24 jam 7 hari 24-7 itu setiap hari saya ngechat itu nggak pasti dibalas ya ya walaupun kadang memang kalau lagi rame gitu kadang error-error kayak tadi tapi pasti dibalas dan nggak ada nggak ada yang suruh kamu bayar dulu gitu kamu belum bayarnya saya nggak mau ngechat lagi itu enggak gitu jadi teman-teman bisa tanya apapun disitu kayak misalnya eh apa namanya ngerjain tugas anak sekolah gitu biar kelihatan pinter nanti anaknya tanya bapak nggak tahu aduh gimana ya tanya ngechat GPT nanti bisa jawabannya ada disitu dia pinter banget jadi jadi itu ya blogger cedipti terus yang ketiga gambar alternatif saya pakainya midjourney itu berbayar satu sepuluh dolar setiap bulan itu untuk gambar-gambar yang saya pakai tapi ketika saya butuh foto yang benar-benar foto yang eh bebas dari copyright saya pakai itu lebih sabay texel sama unspressed yang semoga disitu ada kalau nggak ada ya ya udah gimana lagi ya nggak pakai kalau nggak saya nggak jadi bikin artikel itu itu Oke jadi semoga bermanfaat mau tanya-tanya lebih lanjut bisa komen aja ya komen jangan DM lah itu nanti soalnya saya lagi nggak saya nggak 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 pengen Buka-buka DM sama inbox masih masih apa namanya soalnya masih banyak banget yang tanya-tanya masalah kesini dengan cara yang tidak resmi ya jadi saya juga balas buka karena ya itu karena saya nggak bisa bantuin gitu loh jadi komen aja disini di YouTube comment ya jangan lupa klik subscribe komen mau tanya apapun saya akan jawab dibantu sama chat cedipti oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh